Halo semua citers ini dan hari ini What the Halo semua citers ini dan hari ini kita akan membahas tentang apa aja yang perlu siapin sebelum ER45 Oke ini video follow up dari video gue sebelumnya yang membahas tentang apa aja yang perlu kalian siapin di ER40 Dan sekarang karena gue sini sudah ER46 dan hampir ke 47 Jadi gue akan membahas apa aja yang ada di world level 6 Apa aja yang perlu kalian siapin sebelum menaik world level 6 Dan juga apa aja yang kalian bisa dapetin di world level 6 Oke kenapa gue bikin video tips sebelum ER45 ini Karena ER45 ini world level 6 ini kurang lebih sama feelingnya seperti sebelumnya Dimana kalau gue sebelumnya itu bilang world level 5 itu peningkatan difficulty nya lumayan jauh Dan di world level 6 ini juga sama Ini naik drastis Maksudnya di video sebelumnya gue bilang kalau naiknya lumayan drastis Cuman orang pada bilang ya momennya biasa-biasa aja gitu Yang gue maksud disini tuh bukan momen di world ya Bukan di apa ya Hilly Charles di world dan segala macam Yang gue maksudin itu domain Domainnya gila Makanya gue sebelum world level 5 itu gue selalu main domain sendiri Solo ya Karena lebih cepet juga lebih gampang Cuman setelah gue masuk world level 5 Gue mulai main co-op gitu Dan world level 6 apalagi Karena world level 6 gue berani jamin Sekuat apapun karakter lu mungkin bisa Cuman lebih cepet co-op ya pasti Dan gue sendiri jujur aja nih Gue pun gak kuat gitu main domain sendiri di world level 6 Jadi heads up aja kalau world level 6 itu bener-bener susah banget Oke gue bakal bahas apa aja yang perlu kalian siapin sebelum ER45 dan juga kenapa kalian harus naik ER45 Kenapa kalian gak mau buat nahan world level kalian Oke kalau di video tips sebelumnya kalau gue bilang kalian perlu siapin weapon, artifact, dan talent gitu sebelum naik ER40 Ya di ER45 juga sama gitu loh Gue harap ketika kalian sudah ER45 kalian sudah mentokin lah weapon kalian Misalnya disini gue pake child levelnya udah mentok Sebenernya kalian naikin 79 juga oke Weapon juga sudah mentok Artifact juga lumayan lah sudah oke gitu Dan juga talent disini Gue emang belum naikin ini karena gue juga baru dapet child dan material gue habis Cuman gue bakal naikin ini Cuman buat karakter lain gue misalnya kayak Xiangling ataupun Jin sendiri dia sudah full semua Dan ini juga Ningguang juga bentar lagi juga sudah mau full Jadi dengan tips dari video sebelumnya Gue harap ketika kalian sebelum naik ER45 itu kalian sudah full Itu loh sudah lengkap weapon, artifact, dan talent kalian sendiri Sedikit gambaran besar aja Kalau ningguang gue itu di attack seperti ini Create rate-nya seperti ini Dan juga di child gue itu disini Dengan create ER45, create damage hampir 100 dan juga hero damage 56% Sama attacknya 1,8 Dan disini Xiangling gue 2k dengan ya statnya stat normal lah Dan juga dengan Jin sendiri Nah ini tim komposisi gue dan seginipun Dengan tim komposisi seginipun gue juga lumayan masih kewalahan banget ngadapin world level 6 Nah sebelum kalian masuk ER45, apa yang kalian butuhin? Kalian butuh main DPS kalian Oke main DPS disini maksud gue gimana? Itu ya kalian di ER45, kalian sudah gak boleh banget yang namanya Masih ragu-ragu sama karakter Kalian misalnya belum punya karakter yang kalian paling oke banget loh Misalnya kalian pengen di look Tapi sekarang kalian pakai visual Dan kalian tuh ngerasa kurang demen lah main pakai visual Akhirnya kalian cuma nahan-nahan doang Kaga kalian mentokin sampai habis Nah itu jangan Gue harap ketika kalian sudah masuk ER45 ya Kalian sudah punya karakter utama kalian Yang bakal kalian naikin terus-menerus Nah disini gue sebelumnya punya karakter utama dulu itu Xiangling Dan menurut gue Xiangling itu Apa ya Sebelumnya dia tuh main karakter gue banget Gue sampe mentokin D80 Weaponnya juga D80 dan segala macem Cuman ketika udah di world level 6 Gue merasa dia kurang membantu gitu loh Dia kurang kuat banget Dia bener-bener terbatas banget gitu loh Nah makanya itu gue sempet juga pakai Ningguang Gue naikin Ningguang dan juga sudah oke Cuman menurut gue dia kalau sebagai main DPS kurang Mungkin support DPS boleh juga Gitu makanya disini gue artifact gue masukin di Arcaic Petra Nah buat sekarang main gue saat ini tuh child sendiri Kenapa ya karena gue suka banget sama playstyle nya Dan dia juga lumayan kenceng banget gitu Apalagi dengan skill A nya dia Nah disini kalian harus banget punya main DPS kalian Kalian sudah harus tau banget Siapa yang bakal kalian mentokin Siapa yang perlu kalian upgrade sampe mentok Karena ketika kalian ngomongin tentang main DPS Kalian tuh harus banget sudah mentokin Bukan mentokin sih Pokoknya kalian sudah bagusin banget artifact mereka Kalian pingin sekuat mungkin main DPS kalian Ini gue ngambil angka kasarnya aja ya At least kalian sudah di attack 1,5 gitu loh Dengan catatan ya Ada substart lainnya juga Kayak crit rate, crit damage kalian sudah oke Dan juga mungkin elemental bonus ataupun physical bonus Nah balik lagi ke ngomongin artifact Ya seperti yang gue bilang tadi Artifact juga kalian sudah harus pas banget Misalnya nih child gue itu main tadi tuh crit rate sama crit damage Jadi gue bakal nyari start utama dan substart nya juga Yang berhubungan dengan itu Misalnya disini gue ngambilnya crit rate Attack dan juga attack percent gitu Ini agak kurang hoki banget sih Dapetnya raw attack cuman gak masalah lah buat sekarang Terus nih crit rate dan crit damage Terus disini crit damage Dan disini tuh ada hero bonus Dengan attack dan crit rate sedikit juga Dan juga disini ada crit rate dengan crit damage juga Jadi kalian harus cari tau dulu Artifact yang cocok buat karakter kalian gimana Build kalian gimana Dan kalian mentokin gitu Oke sepertinya cukup buat artifact di karakter utama Sekarang kita ngomongin tentang support karakter Nah ketika kalian di world level 6 Kalian gak boleh banget yang namanya Apa ya Fokus ke satu karakter Fokus ke satu karakter tuh maksudnya gimana Ini misalnya nih Kalian punya karakter lain Kalian punya karakter utama Misalnya kita ambil contoh child gitu Kalian mentokin sampe abis Sampe mati Sampe mampus Cuman kalian lupain karakter lain gitu loh Kalian gak punya karakter lain Misalnya kalian gak punya healer Misalnya kalian gak punya support karakter Yang nge-amplify damage kalian Ataupun kalian gak punya karakter yang Ngebantu nge-trigger elemental reaction Nah kayak gitu tuh jangan Kalian di world level 6 harus punya Kenapa? Ya kalian kalau gak ada karakter-karakter supportnya Kalian ya Kalian cuman Apa ya Cuman terbatas sama Satu kombo doang Yaitu kombo karakter utama kalian gitu Jadi ya Sebisa mungkin kalian kumpulin karakter-karakter support kalian Misalnya disini Disini child gue tuh pake retesting bullet Dimana dia di set keempatnya dia itu Dia bisa dapet normal sama charge attack damage 40% Kalau dia pake shield Nah disini gue juga punya Ningguang Nah Ningguang ini sangat oke banget Buat nge-reproduce shield Kenapa? Karena elemental reaction yang dia ada sama Geo Itu bisa bikin kristal-kristal gitu Jadi istilahnya shield gue gak abis-abis lah gitu Karena reproduce shieldnya itu banyak Nah disinilah yang gue bilang Karakter support kenapa? Karena Ningguang gue itu bisa bikin shield Dan juga child gue bisa pake shieldnya itu sendiri Dan langsung dapet damage dari shieldnya itu sendiri Makanya gue bilang Apa ya Oke lah kalau karakter utama kalian sudah tinggi banget Tapi ketika ada support karakter kalian bisa tinggi lagi gitu loh Itu istilahnya lah Perumpamaannya Jadi support karakter itu sangat penting banget Belum lagi gue ngomongin tentang healer Healer ya you don't say lah ya Kalian tuh harus punya banget healer Apalagi di world level 6 Dimana musuhnya itu Gebuk lu sampai setengah darah pun bisa gitu loh Karena disini ya udah gak main-main gitu loh Jadi di world level 6 ini Mindset kalian tuh bukan ngedamage doang Tapi ngedamage sama ngedodge juga gitu loh Jadi ya makanya world level 6 itu Damagenya ya gila-gila monsternya Oke ngomong-ngomong tentang support karakter Tadi gue sempat ngomongin tentang elemental reaction Jadi elemental reaction ya sama aja gitu loh Kalian butuh support karakter buat bantu elemental reaction Karena elemental reaction itu sangat penting banget Di world level manapun gitu loh Karena kenapa ya Maksudnya kalian sudah attack banyak Tapi kalian bisa dapet lagi attack bonus dari elemental reaction gitu loh Contohnya gimana misalnya nih Contohnya misalnya gue pake Fischl dan juga Xiangling Nah Fischl sama Xiangling ini nge-trigger overload Dimana kalau misalnya di Xiangling Goe Itu overload itu bonusnya 77% Belum lagi di Fischl misalnya bolak-balik ya Nge-triggernya disini 56% Jadi lumayan banget Dan attacknya juga gede banget Jadi maksimalin support karakter kalian Elemental reaction kalian Dan kedua hal itu digabungin dengan karakter utama kalian Yang sudah kalian upgrade sampai mentok banget Ya kalian oke Sudah siap banget gitu loh Di world level 6 Nah itu aja tips dari gue sebelum kalian nyentuh ER45 dan juga world level 6 Jadi sekarang gue bakal ngomongin Kenapa kalian harus nyentuh ER45 dan juga world level 6 Nah alasannya cuma satu dan ini adalah alasan utama Alasannya adalah Ini dia alasan utamanya kalian pengen naik world level 6 Ataupun ER45 Artifact bintang 5 Kenapa? Karena ketika kalian sudah nyentuh world level 6 dan juga ER45 Kalian Setiap kalian domain Kalian sudah pasti banget bakal dapet Artifact bintang 5 Nah gue sempet dengar dan juga baca-baca Kalau misalnya di world level 6 itu Sebenernya Chance buat kalian dapet Artifact bintang 5 itu Nggak 100% Cuman dari pengalaman gue sendiri Semenjak gue nyentuh ER45 dan juga world level 6 Gue selalu dapet Artifact bintang 5 Jadi at least di bagian gue Gue berani bilang Kalau kalian setiap kalian domain Kalian pasti dapet Artifact bintang 5 Karena yang gue alamin ya Gue selalu dapet Artifact bintang 5 gitu loh Di sini Artifact bintang 5 gue juga sudah lumayan banyak banget ya Banyak banget Dan juga ya Sekarang gue sudah di fase dimana gue harus Mentokin karakter gue banget Persiapan buat update selanjutnya 1.2 1.3 Jadi kalau ditanya kenapa harus naik world level 6 Ya itu Kalian bakal bisa farming Artifact bintang 5 Ya sebanyak mungkin gitu loh Ya Karena chestnya bener-bener jauh banget gitu loh Kalau misalnya kalian di world level 5 Itu dalam 10 run kalian mungkin bisa dapet 3 doang 3 Artifact bintang 5 Dan di world level 6 Dalam 10 run itu kalian bisa dapet 10 Artifactnya sendiri gitu Dan juga Gue kemarin itu sempet Ngedomain Ngedomain sekali Dan juga gue dapet 2 Artifact bintang 5 gitu loh Jadi dalam 1 run gue dapet 2 Artifact bintang 5 Nggak pake condes resin Gue bener-bener dapet Artifact bintang 5 2 gitu Jadi chance-nya disini gede banget gitu loh Dan kalian mau cepet-cepet banget Buat naik ke WL6 gitu Nah kalau misalnya kalian bertanya Oke lah kalau misalnya world level 6 itu ngasih Artifact bintang 5 gitu loh Cuman kalau gue progress biasa-biasa aja kan Gue bakal ya suatu saat pasti bakal nyentuh WL6 gitu Bakal nyentuh AR45 Dan juga kayak gue bakal dapet Artifact bintang 5 juga gitu loh Kenapa gue harus cepet-cepet Kalau kalian mikir begitu kalian salah Kenapa? Karena ngumpulin Artifact bintang 5 itu Bukan hanya ngumpulin doang Tapi juga nyari substat yang pas Misalnya Disini gue ada dua piece retracing bullet yang sama gitu loh Cuman bedanya ya sama-sama HP ya kan Karena dia itu Flower of Life Cuman bedanya adalah di substat Disini ada defense, attack sama crit rate Dan disini ada energy recharge, elemental mastery, dan HP Ya dua hal ini sama gitu loh Cuman bedanya di substat Nah dan di substat ini tuh ngaruh besar banget ke performa karakter kalian Ke start karakter kalian Makanya ya ketika Ketika kalian dapet Artifact bintang 5 Ya kalian bukan berarti kalian dapet Artifact bintang 5 Paling keren, paling bagus Bisa aja kalian bisa dapet sampah gitu loh Kalau kalian ngeliat di grup Facebook Pasti ada aja yang nge-share kayak Luck mereka yang ampas Dapet Artifact bintang 5 Tapi substat ataupun stat utamanya sampah Dan segala macem gitu Ya itu yang bakal terjadi ketika kalian naik world level 6 Jadi ya kenapa gue suruh cepet-cepet ya Biar kalian bisa dapet Artifact bintang 5 nya Secepat mungkin, sebanyak mungkin Dalam waktu yang sama gitu loh Jadi balik lagi ke pertanyaannya Kenapa kalian harus cepet-cepet at world level 6 Ya karena kalian harus mulai mencari Artifact bintang 5 ini So guys itu aja video dari gue Semoga tips-tips ini bisa membantu kalian Buat progress dari ER40 ataupun ER45 Kalau kalian misalnya di bawah ER40 Kalian bisa nge-check video Video gue yang bakal gue link di atas Ataupun di deskripsi Tentang material apa aja yang perlu kalian siapin sebelum ER40 So guys itu aja video dari gue Makasih banget yang sudah nonton Jangan lupa like dan subscribe Dan gue bakal bertemu kalian di video selanjutnya Bye-bye